Hei, asisten mandor. Tunggu sebentar, ayah. Ini dia. Ayah bereskan ini dulu. Nanti ayah mengajarimu merenovasi. Mungkin sebaiknya ajak aku ke museum. Aku pandai memakai kuas. Hati-hati dengan jarimu, Aileen. Pembeli kita tidak mau kecewa. Sedikit sentuhan si pembuatnya. Dan ini hadiah ulang tahunku. Ayo kita rayakan. Kau tahu kan, ayah tidak punya waktu dan uang. Tahun ini juga tidak. Padahal aku sudah siapkan baju. Buku harianku, ayahku sudah mengabaikan ulang tahunku lagi. Mungkin pekerjaan bangunan lebih penting untuknya. Kecelakaan yang tidak terduga. Semoga hari ini tidak bertambah buruk. Untung tidak ada saksi mata. Halo serangga, kembalikan bukuku. Wow, tempat persembunyian bajak laut. Harta karun ini harus disembunyikan. Nak, kau lihat peti kayu? Sangat berat. Waktunya pergi. Maaf mengganggumu, Nona. Kemana perampok itu lari? Oh, aku mengerti. Selamat siang. Sekarang sudah aman. Ayo periksa hasil pendapatan. Oh ya ampun, aku jadi miliarder. Ini uang segar. Aku akan hidup seperti putri. Dan sepertinya aku sudah tahu impian mana yang harus diwujudkan dahulu. Kamar ku yang usang. Dan apa yang aku inginkan? Biarkan transformasinya terjadi. Baiklah, mulai dari mana ya? Ganti desain. Aku harus hancurkan ranjang yang lama. Ayo keluarlah kasurku yang lusuh ini. Wups, jangan hilang keseimbangan. Ayolah. Semoga kita tidak berjumpa lagi. Berikutnya apa lagi ya? Hari yang indah bersama ayah. Keluarga lebih penting. Aku tidak membutuhkanmu. Tidak ada lagi barang-barang mengerikan. Di tempat sampah pun aku tidak bisa bersantai. Buang-buang perabot, lemparkan lagi. Jangan bicara lagi ya. Peluang satu-satunya menuju peradaban. Aku masih profesor astronomi. Ayo kita pakai kasur mewah ini. Tunggu, hampir terlupakan yang penting. Siap untuk berburu. Ayo cepat. Bantal kardus pedi kesukaanku. Selamat tinggal selamanya. Hampir dapat. Wow, ini model inovatif. Aku tidak terima lukisan gua di kamar baruku ini. Aileen yang kaya punya selera yang sangat berbeda. Aku sedang ingin memberontak. Dan potret ini bagus. Nyahlah sana. Kayak pakaian tenang-tenang saja. Baju-baju lusuh ini sudah kuno. Tunggu waktu yang lebih baik ya. Bernapas jadi lebih mudah. Masih kurang kosong di sini. Oh iya, benar. Ayo pergi. Jangan bergerak, Didi. Ini makan malam romantis. Kita dengarkan lagu blues. Bagus sekali. Debus saja yang mengingatkan akan desain kamarku yang lama. Ada yang kurang di sini. Wow, festa yang layak. Sudah lama aku tidak memanjakan diriku. Hmm, kebahagiaan sejati. Untungnya ayah memberiku nomor kontak yang berguna. Halo, layanan antar bahan bangunan di Trum Street? Aku tidak sabar. Masuklah. Kau menggemar spatula? Iya. Build and Cry tidak mengecewakan. Ini pesananmu. Jangan khawatir, bukan hanya itu. Kami bawa rangkaian lengkap. Layanan bintang lima. Jangan lupa pakai pelindung ini, ya. Terima kasih, Bricks and Cry. Apapun untukmu. Selamat merenovasi. Untung dia sudah pergi. Jangan lupakan asalmu. Eileen, mulai bekerja. Aku bisa rasakan ideku mengalir deras. Terlalu berat untuk gadis yang lemah. Apakah memang sulit untuk membawa kantung uang? Waktunya menjadi tukang bangunan sungguhan. Perkenalkan, Ratu Semen. Masalah rumah sudah memanggilku. Dindingnya mau dicat warna apa, ya? Oh, matahari tenggelam di Bali? Atau yoghurt stroberi? Sulit untuk memilih. Hatiku berkata coba keduanya. Beberapa lapisan. Aku penasaran. Aku lebih suka warna pink. Hancurkan karya seni lama agar jejak kehidupan miskinku musnah. Cantik sekali. Ayo lanjutkan. Lihat peralatannya. Keren sekali. Cari tempat berpijak yang kuat dan lawan balok-balok kayu ini. Langkah berikutnya adalah pistol skrup imut. Dengarkan suara desiran aura kaya raya. Warna matahari cerah atau kilauan koin emas. Ini menutup dengan rata. Usaha minimal hasilnya bagus. Ketahuan ada bagian yang belum dicat. Asik, aku bangga pada diriku. Ups, gravitasi tidak dihitung. Aku temukan tempatnya dan bebaskan dirimu. Tunggu di sini sampai kering. Iyuh, banyak yang harus dikerjakan. Rangkanya menonjol. Ayo bersiaplah. Kuhubungkan semua tiang. Walah. Dunia pun merasa iri. Dan penyamanan kerajaan tidaklah ringan. Kita parkir sebentar. Ayo cepat. Jangan menyerah. Dorongan terakhir, Aileen. Aku butuh udara. Aku lelah mengerjakan pembangunan. Ruang kosong yang sangat jelek. Ada ide. Aku datang. Pasalah di tingkat pertama. Ada solusinya. Tada. Hore. Tidak bisa bergerak. Oh, aku segera kembali. Ini keren, kan? Kita pindahkan dengan papan seluncur. Ayo kerjakan. Pandai sama dengan mudah. Cara yang hebat. Sudah sampai di tujuan. Kita tim yang sangat hebat. Bantu aku menggesernya. Aku geser yang kanan. Menempel ke dinding. Misi selesai. Aku mau pasang selimut, tapi tidak bisa naik. Bersiaplah untuk dikejutkan. Abracadabra. Tak, tak. Perusahaanmu memang ajaib. Selipkan di sampingnya. Impian jadi nyata. Aksesori lembut meskipun selalu boros demi kenyamanan. Ini ranjang Firdaus. Lihat apa ini. Wow. Bel saja kalau butuh aku. Daaah. Kau tidak apa-apa. Tempatku harus terang. Tempelkan merata ke ranjangnya. Bersinarlah kamarku. Sempurna. Dan lampu neon membuat ruangan ini tiada tanding. Tapi jangan sampai ketinggalan. Bagaimanapun didandani, orang cantik tetaplah cantik. Aileen, si ahli bangunan berhasil lagi. Bam. Bahkan lebih terang. Fasilitas tambahan untuk tingkat bawah. Sepertinya gadis kaya ini memutuskan untuk tidak berlama-lama menyimpan uang. Tapi menciptakan rumah impian hari ini juga. Ayahku yang imut dan pemarah. Perlu ditempatkan di antara emas. Kalian suka hadiah yang dibuat Aileen untuk dirinya? Coba kau di sini, Nona. Tidak cocok, terlalu biasa. Dadah. Aku mau yang lebih elit. Hai, aku mau pesan potret. Sedang dikerjakan, tersenyumlah. Biar ku tangkap keanggunanmu. Goresan berani, jangan bergerak. Hampir jadi angsa cantik yang tersembunyi di dalammu. Ini luar biasa. Setuju, cantik sekali. Mana uangku? Kau pantas mendapatkannya? Sepasang sepatu baru? Lebih cantik di sini. Sekarang aku tidak mau lagi mengundang para petinggi. Aku bosan mendekorasi. Enak sekali. Omong-omong soal kapas. Sedikit sentuhan eksekutif. Dan hasilnya keren. Hulala. Lukisan yang bisa dimakan tampak bagus dan mengugah selera. Orang bisa makan kapan saja. Enak sekali. Perbaikan tambahan adalah pakaian perancang terkenal. Pakaian baru ini berkilauan. Cocok untuk miliarder. Hati-hati, jangan merusak apapun. Terpasang, aku bisa turun dari ranjang. Baiklah, kita coba. Uji coba bangunan nomor satu sedang berlangsung. Yahuhu, akanku catat. Oh, aku lupa punya stiker ini. Sudah kuputuskan, aku mau buat kunci yang sama. Aku sudah punya bahannya, jadi ayo kerjakan. Pertama, potong kotak kertas warna-warni. Hagi pun tidak akan bisa lolos. Tinggal memikirkan kombinasinya saja. Siapa itu? Ayo masuk. Monster, kami sudah tutup. Hiuh, kamu yang mengerikan. Oh-oh, kembali untuk memangsaku. Selamat menjalani tahun baru. Aku bawa hadiah. Ambil dan jangan lupa bersenang-senang. Kita periksa sorotan utamanya. Boom, fantastis. Terima kasih kejutannya, Isabel. Tantung uang minta tembakan tiga poin. Yeay, kena telak, kata orang. Ada apa? Ayah tidak punya waktu liburan denganku. Tapi aku sudah terbiasa. Siapa itu? Selamat ulang tahun, putriku, sayang. Aku akan buat permohonan kesukaanku. Seharian ayah mempersiapkan hadiah untukmu, sayang. Haruskah kurenovasi kamar ayah juga bersama Isabel? Beritahu di komentar. Ayo kita lihat isinya. Wow, tapi ini... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.